Tidak sampai begitu dan mereka belum bisa menerima saya, saya bisa bersumpah saya tidak akan marah mereka sedikitpun. Balas klarifikasi KD Raul, Asril dan Aurel kompak sekagmat KD Raul begini, bikin baper abis. Tak butuh waktu lama bagi Asril dan Aurel Hermansa merespon curhatan dan klarifikasi miminya Chris Dayanti dan ayah sambung mereka Raul Lemos di podcast Deddy Corbusier. Kedua remaja itu kompak mengunggah tulisan menohok sekagmat yang jelas ditujukan buat KD Sapaan Chris Dayanti dan Raul. Meskipun menyebut, satu nama pun dipostingan instastory mereka. Dalam barisan kalimat tentang anak dan orang tua itu, Asril dan Aurel mengisyaratkan bahwa Sejatinya orang tua tak perlu merasa benar saat salah dan sebaiknya memutarakan minta maaf. Aku tak perlu selalu merasa benar meski di saat sedang salah anakku. Butuh orang tua yang nyata bukan yang tinggi di awang-awang sehingga anakku sulit meraihnya. Aku hanya perlu mengakui salah di saat lakukan kesalahan, meminta maaf dan bertanggung jawab bila perilakuku menunggikan dirinya. Anakku butuh melihatku sebagai manusia, belajar dariku bagaimana meminta maaf dan bertanggung jawab. Demikian kata-kata dari kelas parenting yang diunggah juga di akun ad anak juga manusia. Dalam podcast Deddy Corbusier, baik KD dan Raul memang sama sekali tidak mengucapkan perkataan maaf meski sebelumnya sempat diunggapkan asil. Memaki. Kakaknya serta pipi dan bundanya. Raul sendiri menegaskan dia sama sekali tidak memaki walaupun menegur Aurel dengan kalimat intonasi tinggi. Usai membalas komentar Instagram KD, KD sendiri menyebutkan mendambakan hubungannya dengan mantan suaminya Anang Hermansa seperti Raul dengan mantan istrinya atau kakaknya Yudi Sara dan mantannya. Yang meski bercerai masih bisa berkomunikasi baik terutama soal anak. Komunikasi yang tidak baik antara KD dan Anang diyakini sebagai salah satu faktor konflik yang sempat meredah terus timbul kembali. Saya merasa tidak beruntungnya kenapa suami saya dengan mantannya bisa bersama-sama rukun. Saling asing-asing membesarkan anak bersama-sama. Contoh Yuni sama mantannya. Saya ingin bisa komunikasi baik untuk bisa mengantarkan anak-anak kami lagi. Ya, walaupun cuma sampai 9 tahun sebelum bercerai, itu tidak bisa disepelekan ungkapnya di podcast Deddy Corbusier Pada Jumat kemarin. KD juga menegaskan meski tidak tinggal bersama orang dan asli, dia selalu mendoakan mereka. Ibu mana yang tidak menyertakan doa untuk anak-anak, anak kandung, anak sambung, apapun labelnya. Walaupun punya takdir masing-masing, kita bertanggung jawab memberikan suri tauladan untuk mereka. Memiliki empati tanggung jawab kepekaan dalam hidup jelasnya. KD berpendapat apa yang sudah terjadi antara dirinya dan anak-anaknya diperparah dengan netizen yang sudah terpola dan memihak. Saya juga sebetulnya tidak kepingin berbalas di media sosial. Ini kan sebuah keutuhan keluarga yang diusik oleh masyarakat yang sudah dibelah, dipolarisasi. Itu aku sedih sekali. Lanjutnya, dia tak menampik terkadang iri dengan kebersamaan Aurel dan Asril yang kehidupan baru mereka yang tersaji di media sosial. Apalagi KD lebih sering mengetahui kabar mereka dari intip media sosial Asril dan Aurel. Saya memang stalker mereka. Saya lihat perkembangan anak-anak yang besar lewat Instagram. Bahwa saya tahu dari orang lain tentang mereka. Mau direspon, mau enggak direspon. Dan saya selalu tanya, saya kadang ada keletihan di hati kecil saya melihat atau menyimak. Postingan anak-anak sudah bahagia dengan kehidupan yang baru. Dimpalnya. Saya selalu tanya kabar mereka. Cuma saya enggak tahu. Seperti ada tembok. Saya kepingin yang namanya mencintai miminya. Dan mencintai siapapun. Pasangan, adik-adiknya enggak usah ditanya setiap hari. Minta itu follow Instagramnya. Sebut nama adiknya anak-anak dari penikahannya dengan Raul. Itu yang sama enggak dapetin bebernya. Sementara di sisi lain masa lalu KD. Rasanya sulit dilepaskan dari berbagai tudingan. Saya rasa enggak fair mengungkit masa lalu. Justru kita berterima kasih dengan masa lalu. Karena sudah mengantarkan ke keluarga masing-masing. Jelasnya. Sedangkan Raul menginginkan agar KD mendapatkan pelakuan sayang yang sama. Seperti Asril dan Aurel ke ibu sambung mereka Asanti. Aku kembali lagi kepada hal yang kita rasakan. Hati kita sebenarnya. Aku menginginkan mereka berdua dekat sama miminya. Seperti dekat sama bundanya. Enggak usah saya ungkap. Raul di podcast. Didi Korbuser. Jikalau sudah hari nanti Aurel dan Asril juga menyayanginya. Itu akan jadi anugerah terbesarnya. Kalau bisa itu anugerah terbesar dari Allah. Kalau belum bisa hormati ibu mereka. Tapi kalau bisa itu semua sesuatu yang luar biasa. Anugerah yang tiada duanya. Akunya. Asril, Aurel, dan Anang Hermansah Raul menegaskan. Dia tak masalah jika KD mau ketemu anak-anak di luaran. Tanpa dirinya. Begitu juga jika mau datang ke rumah mereka. Hanya saja. Memang Raul melarang KD menemui anaknya di rumah Anang. Itu aturan. Kalau saya menerapkan aturan. Kan ada nyonya-nya Asanti, istri Anang. Kalau mereka Aurel dan Asril datang ke rumah mereka. Datang aja no problem. Masalahnya tidak datang. Tandasnya. Di satu sisi melihat persoalan. Dan saat ini Raul sejatinya menginginkan peran Anang dan Chris Dayanti. Untuk menyelesaikan. Aku lebih mengharapkan Aurel dan Jill. Anaknya KD dan Anang. Seperti aku komunikasi dengan mantan istriku lancar. Suaminya, suami mantan istrinya. Juga tidak mau ikut campur komunikasi mantan istri dan anak-anak. Mereka berdua Anang dan Chris Dayanti yang berkomunikasi. Mau KD komunikasi dengan Anang. Aku gak jelas. Bebernya. Lalu kira-kira bagaimana guys terkait sentilan. Terkait skakmak. Yang dilakukan oleh Aurel dan Asril. Pada miminya KD dan Raul Lemos. Silahkan kalau komentar. Like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Terima kasih telah menonton.